Hai para pencari fakta Kalian pasti pernah melihat seragam sekolah di luar negeri kan? Sepertinya kalian akan sangat kagum dengan seragam-seragam sekolah mereka Seragam sekolah yang mengikuti gaya luar negeri itu sudah banyak kita jumpai loh di Indonesia Tapi berikut ini kami akan kasih kamu referensi tentang seragam-seragam sekolah terunik di dunia Nah sebelum lanjut jangan lupa subscribe channel ini ya Dan aktifkan lonceng notifikasimu untuk mendapatkan video terbaru dari kami Korea Selatan Kalian seringkali melihat seragam sekolah ala Korea Selatan melalui drama opa-opanya kan? Yang kalian lihat sekarang itu adalah seragam sekolah Korea Selatan setelah mengalami modernisasi Seragam yang bercirikan rok mini itu diberlakukan sejak tahun 1920 Termasuk aturan penggunaan blaster dan kaos kaki panjangnya Kabarnya 10 tahun terakhir ukuran rok sekolah korsel semakin minim sehingga mengundang sejumlah protes Terakhir keluarlah regulasi baru yang membuat rok pelajar negeri ginseng lebih panjang dari sebelumnya Dilacak sejarahnya ternyata mulanya seragam sekolah korsel tidak seperti sekarang loh Seragam sekolah di Korea mulai diberlakukan sejak 1886 Mary F. Scranton mendirikan EUH School dan membuat pakaian untuk 4 pelajar di sekolah itu Berawal dari pakaian tersebut sekolah ini kemudian mulai memperlakukan seragam jugori Seragam jugori ini berupa pakaian tradisional Korea tepatnya pakaian atas dari hambok Jika diperhatikan tampaknya banyak sekolah di dunia yang seragamnya terinspirasi dari pakaian tradisional Scotlandia yang bernama kilt Pakaian kilt ini adalah pakaian yang bercorak kotak atau garis Di sinetron-sinetron Indonesia kalian akan mudah mendapatkan seragam sekolah yang meniru konsep kilt ini Pakaian kotak-kotak khas Scotlandia ini berkembang di abad pertengahan Pada saat itu kilt digunakan baik oleh bangsawan maupun warga biasa Karena itulah kilt merupakan pakaian masyarakat yang sangat populer Pakaian ini sebenarnya merupakan pakaian pria Hanya saja sekarang wanita pun dapat pula menggunakannya Di Scotlandia, para pelajarnya tampaknya hanya menggunakan rock heel Tidak lagi dengan jas atau blazernya yang biasanya juga bermotif kotak-kotak Dan ada juga yang polos Kalaupun mereka menggunakan pakaian luaran yang ini selain kemejanya Luaran itu adalah sweater polos Lengkap dengan sepatu yang satu model dan kaos kaki panjang yang tampaknya amat tebal Tokmenistan Nah sebelumnya kalian harus tahu dulu perihal negara yang gak terlalu familiar ini Hitung-hitung tambah wawasan geografi lah Turkmenistan merupakan sebuah negara yang terletak di Asia Tengah Nah negeri ini merupakan dahulunya masih menjadi bagian dari Uni Soviet Sampai negara raksasa itu runtuh pada tahun 90 Nah soal seragam, sekolah-sekolah di negeri ini juga terbilang amat unik Keunikan itu yakni seragam sekolahnya merupakan pakaian tradisional negara mereka Pakaian tradisional mereka yaitu gaun panjang sampai mata kaki berwarna cerah Menggunakan topi seperti peci yang juga bermotif khas kebudayaan negeri ini Gaun itu bisa dilihat Ada motif bordir khas Turkmenistan yang membuat gaun seragam ini sangat terasa sisi kebudayaannya Hal yang semakin membuat seragam sekolah ini semakin unik adalah kepangan rambut para siswi cantik ini Kepang dua itu sangat pas dipadukan dengan seragam sekolah khas Turkmenistan Vietnam Seragam sekolah Vietnam gak kalah unik dari negeri lainnya Bisa dibilang negeri merah ini juga berupaya menanamkan kecintaan anak sekolahnya pada kebudayaan negeri sendiri Karena itu negara yang masih kental menerapkan sistem sosialisme komunis ini Juga mewajibkan siswa-siswanya menggunakan seragam sekolahnya yang bermodal Aodai Pakaian Aodai ini merupakan pakaian tradisional Vietnam Aodai adalah sejenis pakaian nasional Vietnam yang dikenakan oleh kaum wanita Yakni berupa terusan ketat terbuat dari kain sutera dan dikenakan dengan celana pantalon Jadi atasan pakaian ini hampir sepanjang mata kaki dengan belahan panjang di kedua sisinya Dan bawahannya adalah celana panjang Nah dalam bahasa Vietnam modern Aodai mengacu pada jenis pakaian yang menutupi tubuh dari leher sampai ke bawah Nadai berarti panjang Ya sebagaimana namanya itulah sehingga siswa-siswa Vietnam Seragam sekolahnya adalah pakaian panjang berwarna putih yang terkesan amat kasul dan celana panjangnya Namun tetap sangat beribawa Keren dan unik sekali ya seragam sekolah Vietnam ini Butan Apakah kamu tahu negara bernama Butan? Butan adalah negara kecil yang terletak di Asia Selatan Negeri monarki ini dijuluki sebagai negeri naga guntur Karena bendera negaranya yang berlambang naga Nah bicara soal seragam sekolah Butan juga punya seragam yang unik loh Para pelajar disana juga menggunakan pakaian tradisional mereka Pakaian tradisionalnya juga sangat keren, unik dan bahkan artistik Untuk para siswa laki-laki mereka menggunakan go Yaitu atasan sepanjang lutut yang diikatkan dengan sabuk di pinggang mereka Jadi kalau dilihat-lihat para pelajar laki-laki Butan ini Seperti pesilat di film-film yang mengisahkan tentang perguruan Shaolin ya Sementara itu untuk perempuannya mereka menggunakan kira Pakaian ini modelnya kurang lebih sama Hanya saja atasannya mencapai pergelangan kaki Yang dipadukan dengan luaran lengan panjang bernama Toigo Penggunaan pakaian tradisional di Butan memang merupakan perintah raja Namun karena orang Butan memang sangat bangga dan mencintai pakaian unik dan keren ini Mereka pun dengan senang hati menggunakannya Talut nih untuk Butan Inggris Untuk mendapat bayangan paling real tentang seragam sekolah di Inggris Kalian coba deh ingat-ingat seragam yang dikenakan oleh para penyihir Seperti Harry, Hermione, dan Wesley Eita, tapi bukan seragam yang berjubah ya Seragam yang dimaksud adalah yang pakai kemeja, dasi motif garis-garis, laser, dan cerana panjang tanpa jubah Nah begitu juga lah gambaran seragam yang digunakan oleh para pelajar di negeri yang dipimpin oleh Ratu Elizabeth II ini Para pelajar Inggris memang selalu terkesan rapi dan sangat formal ya Bahkan model rambut yang amat necis plus di Lumuri Pomade yang sekarang sedang booming itu terinspirasi dari model rambut pelajar-pelajar Inggris loh Australia Negeri Kanggori ini juga merupakan salah satu negara yang memiliki seragam sekolah unik dan keren Memang mirip-mirip dengan model seragam Inggris sih kalau dilihat-lihat sepintas Tapi ada bedanya kan? Ya tentu Nah beda antara seragam sekolah Inggris dan Australia memang bukan soal baju atau celananya Juga bukan soal blazer atau sweaternya Karena harus diakui soal itu Inggris-Australia mirip sekali kan? Beda seragam sekolah kedua negara ini adalah topi yang dikenakan oleh pelajar-pelajar Australia Nah topi ini memang merupakan topi khas yang terinspirasi dari Akubra Topi Akubra merupakan topi khas Australia yang modelnya menyerupai topi koboy Selain unik topi ini juga fungsional loh Biasanya topi ini menggunakan bahan yang tahan air maupun panas natahari Keren ya topinya Jepang Seragam sekolah Jepang sepertinya juga sudah gak asing bagi kalian Bagaimana enggak kalian sudah sering menjumpainya di manga, anime atau drama-drama film Jepang Soal seragam sekolah Jepang juga memang memiliki khas tersendiri Bahkan sejumlah seragam sekolah di Indonesia ada yang berkiblat atau meniru seragam sekolah-sekolah Jepang Ini karena seragam di Jepang seperti seragam yang digunakan oleh para pelaut Hal ini bisa terlihat jelas pada seragam perempuan Dimana model kerahnya yang lebar disertai das yang khas seperti pelaut Belum lagi warnanya baju dan kerahnya yang persis kan Seragam sekolah khas Jepang ini dinamai Seifuku atau Serafuku Yang merupakan ganti dari seragam kimono yang sempat digunakan Tapi segera ditinggalkan karena membatasi gerak siswa saat belajar Laos Nah ternyata salah satu negeri Asia Tenggara lainnya yang menggunakan pakaian tradisionalnya untuk seragam sekolah adalah Laos Negeri ini menggunakan kain tradisionalnya yang amat artistik untuk dikenakan bersama seragam sekolah Kain tanun yang bernama Shin ini modelnya mirip kain songket Para pelajar perempuan Laos menggunakan kain tanun artistik ini sebagai bawaan atau rok seragam sekolah mereka Warna kain yang digunakan berbeda-beda untuk setiap beberapa hari dalam seminggu Penggunaan kain hingga alas mata kakinin membuat pelajar-pelajar Laos terlihat sangat cantik dan anggun India Yup India juga merupakan negara yang memiliki seragam sekolah unik dengan khas sendiri Para siswa perempuannya memang gak menggunakan baju kaftan atau baju sari ya Yang seksi dan mewah penuh menikmanik seperti di film-film Tapi model khas India pada seragam sekolah mereka memang benar-benar terlihat Jika melihat para pelajar perempuan ini dengan seragamnya tanpa bertanya juga diberitahu Kalian mungkin sudah bisa menebak bahwa mereka adalah pelajar-pelajar dari India Itulah tadi sejumlah seragam sekolah yang unik yang ada di belahan bumi ini Rata-rata mereka menggunakan pakaian tradisional ya Nah kalian jangan pikir Indonesia gak menggunakan pakaian tradisional Ini tentu salah karena Indonesia punya seragam batik bagi setiap sekolah Sampai jumpa di video fakta populer lainnya Terima kasih telah menonton jangan lupa like dan share Nonton juga video populer lainnya yang telah kami sediakan untuk Anda Suka video seperti ini? Klik tombol subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami Silahkan tinggalkan opini Anda pada kolom komentar di bawah video ini Terima kasih telah menonton!